Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman sejawat semua. Terima kasih kepada PIKI yang telah mempunyai planning atau program pendidikan yang tidak berkeputusan atau yang berkelanjutan. Dan kebetulan saat ini yang terakhir kami dari bagian penyakit jantung bawaan juga kebagian untuk meng-share atau membagi ilmu tentang transkatheter kultur ASD Implantation. Kalau kita lihat perjalanan daripada ASD ini cukup lama ya. Dari mulai tahun 1972, mulai dari King's dan Mills itu pertama kali eksperimental penutupan ASD pada Anjing. Tentunya makin ke sini tadinya sheetnya yang besar, kemudian sekarang bisa jadi lebih kecil, kemudian device-nya tadinya kaku, jadi lebih fleksibel, lebih tidak traumatik. Nah, kalau awalnya bahwa penutupan ASD closure itu tentunya dengan foloskopi, dengan echofagial echokardiografi, kemudian majulah berkembang penutupan ASD tanpa transesofagial echokardiografi, tapi menggunakan transtorastik, tapi masih menggunakan foloskopi. Awal-awal sudah pernah ditulis oleh Dr. Prof. Danisa dan Dr. Munawar pada Jurnal Kardiologi Indonesia, pengalaman menggunakan transstorastik pada penutupan ASD. Kemudian dilanjutkan dengan step berikutnya, sudah mulai jaman-jaman milenial ini, sudah meninggalkan, mulai menilakan non-foloskopi, tapi tentunya tetap menggunakan transesofagial echokardiografi, tentunya punya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian akhir-akhir ini juga dari harapan kita, Dr. Aditya Prakoso juga sudah mencoba menutup ASD non-foloskopi tanpa transesofagial echokardiografi, menggunakan transstorastik. Tentunya kenapa alasan paket transstorastik kebetulan yang dipasang, pasiennya adalah berat badannya di bawah 10 kilo, dan transesofagial kita kurupnya tidak ada yang 10 kilo, tetapi pasien ini perlu dipasang, akhirnya dipasanglah tanpa menggunakan transesofagial echokardiografi. Kalau kita lihat device-device yang ada di kita ini, tentunya teman-teman semua sudah mengetahui bahwa ada yang dari Amplacer, kemudian ada Heart, Sera, dan Seraflex, kemudian Occlutex, dan Memopar. Jadi ini yang available di harapan kita, mungkin di teman-teman juga ada. Kalau kita lihat semua, teman-teman mungkin sudah hafal tentang Amplacer Septuocluder. Inilah yang pertama dengan menggunakan double disk, yang familiar di Indonesia adalah yang double disk. Jadi ini adalah safe expandable, kemudian double disk, kemudian dari indonesia 0, size-nya 4 sampai 40 mm. Kemudian LA disk-nya ukurannya sekian, sekian 12 sampai 16, LA disk-nya 8 sampai 10. Ini adalah generasi pertama dan sayangnya sampai saat ini Amplacer tidak ada, modifikasi atau kemajuan untuk device ini tetap menggunakan device yang generasi pertama. Kemudian dari LifeStack, LifeStack ini cukup agresif, dari mulai yang Heart, itu tahun 2001, itu ada generasi pertama, itu sama atau mirip sekali dengan Amplacer. Kemudian mulailah ada generasi kedua, generasi ketiga, secara fisik hampir sama, tetapi untuk yang generasi tiga ini lebih baik, lebih tidak traumatik, dan cara daripada pelepasan tanduser dengan device-nya ini berbeda. Kalau kita lihat ini, terlihat bahwa perbedaan dalam pemegangan device-nya. Terlihat di sini bahwa pegangan pada device-nya itu dia menggunakan kabel atau menggunakan benang, kemudian agar supaya fleksibilitas daripada device-nya ini menjadi lebih fleksibel, sehingga pada saat ditarik dari LA ke RA maka akan jadi lebih baik. Ini terlihat perbedaannya bahwa kalau biasanya Amplacer atau Memopart atau yang dua itu, sistemnya adalah diputar dengan screw pada device-nya tersebut. Tetapi kalau LifeStack yang Seraphlex ini, dia tinggal ditarik dari jari jempol itu, tarik ke bawah, maka benangnya akan terlepas, maka terlepas pula device tersebut. Kemudian ini adalah Okutex. Dari Okutex, dia berbeda dengan generasi, bukan generasi, dengan Amplacer atau dengan Hearth. Yang pertama, dia tidak ada ujung satunya yang di sisi atrium kiri. Sama dia juga dari Titanium Nitinowire. Kemudian pegangan device-nya dari Delfire-nya ini berbeda. Kalau tadi Amplacer dan Memopart atau LifeStack yang pertama itu menggunakan screw, kalau LifeStack Seraphlex itu menggunakan benang, dan kalau Vigula ini menggunakan bola sehingga dia dijepit seperti mulut buaya. Kalau kita lihat di sini, terlihat gambaran di sini bahwa dia menjepit. Dia menjepit bola yang ada nempel di device tersebut. Sehingga device itu fleksibel, bisa 50 derajat bergeraknya. Kalau tadi LifeStack yang Seraphlex itu bisa sampai mutar kemana-mana karena dia hanya dipegang oleh benang. Ini terlihat seperti mulut buaya. Ini adalah bolanya yang nempel dengan device-nya. Kemudian kita akan masuk step-by-step tentunya. Kita hanya tidak asal pasang. Tentunya kita juga harus ada pasien seleksi. Kemudian nanti prosedurnya bagaimana. Kemudian prosedural care-nya bagaimana. Follow-up dan komplikasinya. Kita lihat dari pre-prosedural. Tentunya kita lihat pasien ini menggunakan, kita lihat secara clinical examination. Dia tidak ada cyanosis. Kemudian ada hiperdinamik. Kemudian biasanya ada papabot pada dadanya. Kemudian secara clinical examination itu kita mendengarkan ada white-pick speed ini yang khas. Kemudian ejection systolic murmur. Kemudian ada metastolic. Kalau beduanya mengeras, itu hati-hati berarti sudah mulai ada pulmonary hypertension. Kita juga ada tata laksana untuk pasien-pasien dengan pulmonary hypertension. Kemudian kita juga lihat DKG-nya. Ada RAD, incomplete BBB. Mungkin teman-teman masih ingat. Kemudian kita lihat photoronsennya juga. Jadi photoronsennya khas, dia memang ada seksimen komunal yang menonjol, kemudian apa-apa yang terangkat. Jadi inilah yang sebelumnya kita harus mengetahui pasien-pasien yang akan dipasang. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan, kita mesti confirm diagnosis dulu. Kemudian kita mesti ukur secara bisa transesopagial, maupun transesopagial, awalnya kembali transesopagial, ukuran yang mana yang cocok. Kemudian kita mau pakai di bahasa mana. Kita juga mesti menyampingkan atau mengekskrut tidak adanya anomalis pulmonary venous damage. Atau ada kelainan jantung bawah yang lainnya seperti PSD, atau AP window, atau kartu mitral yang berkelainan, atau adanya PSD itu harus kita singkirkan. Jadi murni kelainannya adalah atrial septal defect. Nah ini nanti mungkin Dr. Ril yang akan menyampaikan bahwa standar untuk EHO-nya itu mulai dari subkostal, Tiu, ini buat transasiknya, apical for chamber, parasyonal, dan kadang-kadang beberapa senter itu mengukur panjang daripada intra-atrial septum. Kemudian ini nanti saya cepatkan saja. Ini nanti Dr. Ril. Kemudian, ya, kita jangan lupa harus meriksa laboratorium. Tentunya sekarang mesti dengan swab COVID-nya. Oke, nah, kita juga jangan lupa melakukan inform konsen untuk resikonya. Komplikasi yang berhubungan dengan anestesi, kemudian paskular komplikasi, bisa terjadi embolisasi atau struk bahkan. Kemudian ada aritmia atau heart block, kemudian karyak perforasi, device embolisasi, dan edema varu pada pasien-pasien yang dewasa. Jadi, paskular aksesnya, beberapa senter hanya menggunakan vena saja. Nah, kalau memang dia straightforward, kita pada pre-prosedurnya kita lihat, oh, ini adalah straightforward nih, AST-nya tidak terlalu besar, oke, kita sudah pilih device yang mana yang available, dan mana yang familiar yang kita pakai. Jangan kita memakai device yang tidak familiar oleh kita. Kemudian, kalau memang oke, ya sudah, vena saja cukup. Tetapi vena juga kadang-kadang kita perlukan, hanya tidak satu, kalau kita memerlukan temporary balloon collusion, untuk melihat pH pressure, atau kita pakai balon asis teknik, dengan bantuan balon kita untuk pasang AST-nya, atau kita perlu intrakardiak ehukardiografi. Mungkin kita nggak punya ya intrakardiak ehukardiografi. Jadi, kita tetap menyiapkan, mungkin vena-nya harus dua, atau tiga, kita lihat tersebut. Arteri. Arteri beberapa, kalau memang sudah yakin, tidak ada pH, tidak perlu penyadapan ini, kita cukup dari vena-nya. Tapi, arteri diperlukan, kalau memang, kita memerlukan monitoring, left heart pressure, lama balloon augustine. Jadi, kalau pada pasien-pasien, dengan LP diastolitis function, AST-nya cukup bagus, tapi kok kita takut LP fungsinya bermasalah, kita lakukan balloon augustine pada AST, kemudian kita memaksikan pigtail, atau catheter apapun, untuk monitor pressure, left ventricle endastolic-nya, pada saat penutupan. Bagaimana LP diastolic-nya, dan diastolic-nya meningkat atau tidak. Kalau meningkat, berarti kita tidak bisa tutup AST tersebut, dengan device yang tanpa lubang. Kalau pakai lubang, nanti kita bisa lihat lagi, dengan ada perforasinya, atau bagaimana kita lihat. Kemudian, dengan arteri juga kita bisa melihat lagi, bagaimana pada saat ditutup, pada pasien-pasien dengan pulmonary artery hypertension, kita tutup balloon augustine-nya itu, AST tersebut dengan balloon, kita lihat PA pressure-nya bagaimana, aorta pressure-nya bagaimana. Kalau pada saat penutupan, ternyata PA pressure-nya naik, aortanya turun, kadar output-nya turun, maka jangan dipasang, maka akan terjadi, nanti pihak kasis pada pasien ini, pas tadi tutupnya, maka akan hampul buat pasiennya. Kemudian, persiapannya adalah kita lakukan heparin, secara, setelah kita masuk ke, apa namanya, sheet-nya. Nah, ini, imaging. Imaging ada beberapa, modalitas transporasik, transesofagial, dan intrakardial. Intrakardial kita belum punya, mahal juga, dan tinggal dua nih, transporasik, atau transesofagial. Kita lihat memang, antara kelebihan dan kekurangan, kita bisa lihat di sini, tapi memang kalau ingin melihat semua, rim-rimnya adalah dengan transesofagial, eukardiografi, kemudian TEE, transporasik, tidak dapat melihat semuanya. Tapi keuntungannya, tidak pakai anestesi, kemudian, ya, kalau bayi-bayi, atau anak-anak yang dinding dadanya tipis, masih bagus, kita bisa melihat image-nya. Jadi, punya kelebihan kekurangan. Walaupun sekarang, TEE masih kita, apa, kita pakai, tapi memang untuk anak kecil, masih kita kemungkinan bisa menggunakan transporasik. Ya, nah, sizing, sizing ini adalah satu step yang sangat penting. Walau pemasangan mungkin 10 menit selesai kali ya, Dr. Arwin ya, atau Dr. Kino, Dr. Hini, tetapi justru kita pemilihan sizing-nya ini yang penting. Kita dulu, zaman awal-awal memakai balon sizing, sekarang sudah tidak lagi, karena tidak pakai balon sizing. Jadi, dulu mulai dari balon sizing sampai stretch, kemudian stop low, kemudian sekarang sudah tanpa balon sizing. Nah, tetapi balon sizing masih kadang-kadang diperlukan untuk pasien AST yang besar, atau rim yang satu tidak terlihat dengan baik, kadang-kadang kita masih perlukan. Jadi, kalau dulu mandatory harus menggunakan balon sizing, sekarang tidak. Sekarang tergantung daripada kebutuhan kita, kalau pasien yang besar. sekarang kita lihat bahwa kita kalau pakai transtrasis CI, itu adalah ditambah 25% dari maksimum diameter itu buat device size. Tapi kalau balon tambah 2. Jadi, kita bisa lihat ini 25% dari maksimum diameter device size. Kalau pasiennya 10 mili, berarti kita pasang 12,5, atau ya tambah 12,5 jadinya ya. Jadi, demikian untuk balon sizing. Untuk device size, ini sangat penting. Jangan kita akira-kira sekian, tetapi kita ukur dengan baik, lebih baik kita lama di ukurnya, kita tentukan size-nya, baru kita bisa pasang. Nah, kita lihat di sini, kalau ini adalah lubang di mana rim posteriornya tidak ada, kalau posisi device-nya seperti ini, ini boleh visible kita pasang. Tapi kalau dia posterior meluas ke inferior, maka hati-hati ini. Kadang-kadang ini bisa mudah jadi embolai. Nah, kalau yang terlalu besar, dengan posisi device-nya begini, ini jangan dipasang, karena memudahkan begitu kita pasang, oke bagus, kita detach, itu namanya device itu sudah terbang kemana-mana, membuat kita yang pahit kardi. Bukan pasiennya saja pahit kardi. Oke, kemudian ini zaman dahulu, kita lakukan balon sizing. Dulu kita menggunakan, kita menggunakan sampai stretch. Kalau kita lihat pointer saya, kita sampai stretch, kita ukur, kita baru. Kemudian step keduanya, selanjutnya berkembang bahwa, kita tidak perlu sampai kelihatan pinggangnya, tetapi begitu stop flow dari transkrasi, eh sorry, dari transkrasi sebagial, maka itu sudah kita lakukan pengukuran. Kemudian ini balon sizing, ini adalah peralatannya. peralatan juga berbeda-beda setiap merek, baik itu aplatzer, lifetex, kemudian, okutex, memopar. Ada yang dengan valve, valve pada delivery-nya, ada yang tidak. Lebih enak dengan valve, jadi tidak bleeding kemana-mana. Jadi di sini ada yang nempel ke, ini dilatornya, ini sheet-nya, ini kabelnya, dan ini adalah apa namanya transkrasinya. Oke, kemudian, ini adalah teknik, rutin deployment teknik pada ASD. Yang rutin adalah, katheter wire-nya kita masuk sampai, upper left home routine, kemudian kita masukkan sheet, dengan dilatornya, kemudian kita lepas dilatornya, dan kita buka device di RLA. Kemudian kita buka, nanti kita akan lihat, kalau ini gagal, maaf ininya enggak bagusnya, kalau ini gagal, maka kita pindah dengan cara lain, nanti kita akan bahas, masuk ke pumpen revend kiri atas. Maka kita bisa tarik, seperti gambar bawah ini, kita tarik, maka device-nya akan terpasang dengan baik. Kita tarik perlahan-lahan, kemudian sampai di batas ASD-nya, atau IAS-nya, kita kembangkan yang RADIS, maka biasanya akan terpasang dengan baik. Ya, nanti kalau memang rutin, pelepasannya teknik ini, biasanya di LA, kalau tidak dapat, kenapa bisa gagal, kemasangan ini? Kalau dia lubangnya kecil, rimnya cukup, maka biasanya akan mudah membuka LA-DIS di LA, kemudian bisa tarik, bisa langsung menutup di. Oke, kalau tadi teknik, teknik yang tadi adalah teknik yang lazim, atau yang biasa, kita buka di LA, kemudian kita tarik. Nah, kenapa itu bisa gagal? Jadi, kemungkinan besar adalah, ASD-nya besar, biasanya pada anak, dengan LA yang kecil. Atau defeknya besar, atau rimnya floppy, mobile banget. Atau mal alignment rim, atau ada kardiak mal posisi, atau spinal deformity. Jadi, bermacam-macam kerenangnya. Tetapi, tentunya, bagaimana nih? Ada beberapa teknik, ada sebelah teknik. Jadi, kita pakai, ada kita yang normal, yang biasa adalah deploy DLA, kemudian kita juga mulai merotasi sheet DLA, tapi hati-hati, kadang-kadang kita asiknya merotasi sheet DLA, ternyata jadi unscrew, unscrew device. Begitu kita keluarkan device-nya, terlepas. Jadi, hati-hati dalam merotasi sheet. Jadi, merotasi sheet itu harus semuanya dengan, apa namanya, delivery atau apa, yang nempel, kabel yang nempel pada device-nya tersebut. Kemudian, cutting sheet tip. Jadi, ujung daripada catheter itu, kita potong, kemudian kita bentuk seperti miring. Nanti nggak akan saya sampaikan. Kemudian adalah teknik right upper pulmonary vein, kemudian ada teknik left upper pulmonary vein, yang tadi begitu tadi tidak dapat DLA, maka kita masuk ke left upper pulmonary vein, kan kita buka LADIS tersebut di pulmonary vein, dan kita tarik peran-lahan. Kemudian kita pakai sheet sheet, terus menggunakan house dog lock sheet, kemudian pakai balon asis teknik, kemudian pakai stirable sheet teknik, dulu kita punya stirable sheet teknik, jadi sheet-nya itu bisa kita membuat angulasi, jadi bisa membuat angulasi dan segala masing-masing, tapi ternyata itu tidak bisa familiar, dan akhirnya tidak kita pakai lagi. Kemudian, kalau apa yang terjadi, kalau ada efisiensi artakrim, kita menggunakan catheter, itu catheter hanya menggunakan, supaya device itu tempel ke sisi yang satu, atau kita pakai just hot sheet, itu hampir sama, kemudian atau kita pakai left upper pulmonary vein teknik, atau kita menggunakan balon asis teknik. Itu tujuannya adalah supaya salah satu isi-isi daripada device itu nempel pada rim yang berguna. Ini adalah contohnya, kalau kita lihat ini bisa gambar tidak bergerak, ini adalah yang kelihatan, apa namanya, pointer saya ya, yang ini adalah, apa namanya, catheter, gunakan catheter, catheter dimasukkan dari vena, berarti kita harus tusuk dua vena, masuk sampai ke upper pulmonary vein, biarkan di situ kemudian kita buka, device itu kita buka, maka dia akan terganjal oleh catheter tersebut, sehingga di sisi ininya, device-nya akan nyangkut pada rim yang di bawah sini, rim awarta biasanya. Oke, nah ini kemudian kita tarik perlahan-lahan catheternya, maka device itu akan settle di tempat di situ. Kemudian kita, kita yang tadi pakai catheter, atau kita pakai wire, atau kita pakai dilatornya, dilator lebih besar, sehingga kelihatan di sini, device-nya ini tertahan oleh dilator, kemudian pada posisi begini, kita tahu posisi di sini ada rim daripada awarta, kemudian ini rim posterior, kita bisa tarik pelan-pelan dilatornya, maka posisi device-nya akan menjadi pada tempatnya. Kemudian kita, ini adalah house-dose lock sheet, ini adalah sheet-nya seperti ini yang panjang, maka kita hampir sama prinsipnya, pokoknya kita menghalangi, atau membuat device itu condong ke arah satu rim. Kemudian, ini adalah lab upper pubur refrain, seperti yang tadi, kita lihat bahwa wire, kemudian dilatornya, sama dilatornya itu masuk sampai ke, boomer refrain dulu, kemudian kita cabut dilatornya, masuk delivery sheet-nya, kemudian bukalah device itu sampai ke boomer refrain, kemudian tarik perlahan-lahan sheet-nya, maka dia akan membuka di boomer refrain, kemudian kita tarik pelan-pelan, insya Allah akan masuk ke dalam, SD-nya akan menjadi posisi yang baik. Ini yang termasuk sering dilakukan. Kemudian balon asis teknik, ini juga sangat berguna, terutama untuk pasien yang defeknya cukup besar, begitu kita masukkan device, maka device itu, kalau tanpa balon akan berbentuk perpendicular terhadap defek, atau malah bablas, maka dari itu kita masukkan balon, ini bisa pakai balonnya amplasar, dia nomor 34, kita naikkan sampai boomer refrain atas, left boomer refrain upper, kemudian kita balon, kita kembangkan, kemudian kita buka, LADIS, kemudian RADIS, kemudian telah posisinya, dia nempel di sini, maka kita bisa tarik pelan-pelan, defek, defek balonnya, maka kemudian kita tarik pelan-pelan, sebentar itu balonnya saja dulu, kemudian baru wire-nya, biasanya device-nya itu akan menepel dengan baik, kemudian ini sama, tetapi ini balon asisnya ada di left upper pulver refrain, sedangkan device-nya di right upper pulver refrain, jadi ini juga bisa, mana saja tinggal pilih, kalau sini terlihat bahwa rim posteriornya agak, di sini masalah rim posterior, kalau rim anteriornya itu aorta krimnya cukup bagus, ada lagi menggunakan, yang itu terbalik tadi ya, yang tadi menggunakan balonnya, device-nya di kanan, tetapi balonnya di kiri, ini juga sama, ini begitu kita lihat bahwa, device-nya ini perpendicular terhadap defek, maka ini sering terjadi, kita sudah masukkan, oh ternyata perpendicular, jadi ada beberapa, kalau mungkin angkatan saya masih familiar dengan fluoroscopy, tetapi mungkin adik-adik kita ini sudah mudah dengan menggunakan imaging, dan kalau kita lihat di sini perpendicular, memang ini kadang-kadang, aduh kenapa ini perpendicular, kita coba lagi, kita bisa juga merubah, merotasi sheet-nya seperti yang tadi, cuman kita hati-hati, jangan sampai terlalu semangat, nanti dia unscrew sendiri, untuk yang device-device yang menggunakan unscrew, tapi kalau menggunakan, yang menggunakan ball, atau seperti tadi gigi buaya, atau yang menggunakan benang, itu tidak masalah, nah kita bisa juga menggunakan balon, balon taruh di bawahnya, kemudian tetap wire-nya sampai ke upper, pemuli-pain kanan, eh kiri, kemudian kita buka LADIS, kemudian RADIS, baru kemudian kita tarik, deflate balonnya pelan-lahan, kemudian baru wire-nya, kemudian ini adalah beberapa modifikasi, sama seperti tadi, ini buka LADIS-nya dulu, balonnya setelah di sini, kemudian RADIS, kemudian balonnya deflate, kemudian tarik pelan-pelan wire-nya, kemudian terpasang dengan baik, ini adalah sama juga, tadi balonnya, tapi ini menggunakan balon pada upper, pemuli-pain, kemudian device ini pada roof, dan kemudian dibuka, jadi bisa saja balonnya di upper, pemuli-pain kiri, kemudian device-nya di kanan, atau device-nya di roof, kita tarik. Oke, sekarang kalau defisiensi posterior rim, jadi kalau tadi, tadi apa, tadi our tarim, sekarang posterior rim, kita lihat, kita menggunakan seperti tadi, upper right, pemuli-pain teknik, atau left as rear roof teknik, jadi di dinding atrium kirinya, kita buka di situ. Kita lihat di sini, ini menggunakan upper right, upper left, pemuli-pain, jadi kita masukkan ke TV kanan atas, kita kembangkan, LADIS, kita kembangkan di pemuli-pain kanan atas, kemudian kita tarik seat-nya perlahan-lahan, maka begitu dekat kita tahu bahwa situs sekitar daripada rim-nya, atau TIS-nya, maka kita buka LADIS, maka itu akan turun dengan sendirinya, yang LADIS, maka posisi device akan lebih baik. Ini adalah roof daripada LAD, roof daripada left atrium. kita tarik katheter dari, bisa dari pemuli-pain kanan dulu tarik, sampai kira-kira di LA, kemudian LA kita kembangkan LADIS. Hati-hati dengan roof tersebut, karena bisa saja dia jadi perforasi. Kalau saya biasanya, saya buka LADIS, kemudian saya tekan, kita saya pindahkan, sampai dia ada di roof, kemudian setelah di roof, baru kita tarik perlahan-lahan sampai ke, biar dia nyangkut di rim-nya, posterior sehingga kita bisa buka difeksinya tersebut. Nah, ini adalah tip daripada katheter yang kita potong miring. Masalah pada pasien ISD itu, kalau dengan yang screw, itu adalah posisinya menjadi seperti ini, bisa jadi perpendicular. Tetapi kita menggunakan trik, kita potong katheternya. Ini biasanya yang pakai mulin, kita potong katheternya, kemudian ujungnya karena tajam, kita potong lagi, sehingga kalau kita lihat gambar B, walaupun dia terpotong miring, tapi ujungnya tidak tajam. Sehingga menyebabkan device itu, posisinya lebih enak seperti ini. Bukan perpendicular terhadap defeks, tetapi sejajar dengan defeks. Sehingga kita memudahkan, kita memudahkan untuk menarik LADIS, sehingga kena sampai ke rim-nya, kemudian kita bisa buka LADIS. Ini adalah salah satu cara untuk memasang device tersebut. Kalau pakai steering seat, maka seperti ini, dengan steering kita bisa membuat anulasinya. Tapi kadangkala dengan kita membuat anulasi, begitu device yang sudah dekat ke ujung katheter, maka dia menjadi lurus, tidak terlalu kuat anulasinya. Kemudian setelah kita terpasang, tentunya pada pasien-pasien ASD yang kita pasang itu, kalau kita menggunakan TE, tentunya pasien tidak nyaman. Jadi harus menggunakan intubasi. Sehingga kita harus intubasi di meja tersebut, kita monitoring vital shine-nya di RR, maksimal 6 jam. Kemudian SCG kita lihat, karena kita mesti lihat, kalau dia terus tiba-tiba ada ekstra sistol-ekstra sistol, kita mesti lihat apakah jadi pasien terlepas atau tidak. Kemudian antibiotik, dan kita harus evaluasi EKG dan eho-kardiografi. Polo-opnya ada beberapa pendapat cukup aspirin saja, ada yang cukup aspirin dengan antikolgulan, atau satu lagi dengan colpigrogrel dan segala macam, bisa saja untuk pasien dewasa. Tapi pada anak-anak biasanya kita, infektif endokalitis kira-kira 6 bulan sampai 6 bulan pasal prosedur. Kemudian kita mesti lihat, pilih follow up. Oke, komplikasinya, komplikasinya itu adalah salah satunya aritmia. Aritmia biasanya segera setelah pemasangan device closure, kemudian biasanya hilang. Hanya 7% ada perubahan konduksia. Saya punya pengalaman, saya pasang ternyata begitu dipasang blok. Tapi akhirnya saya cabut kembali, tapi kemudian dipasang lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Dan ternyata tidak ada masalah. Jadi memang ukuran device itu sangat penting dalam pemasangan ISD. Kemudian ini blok, tadi biasanya result sendiri, biasanya pada 30% pada prosedur, dan biasanya hilang setelah 7 hari. Kemudian erosi. Nah, erosi ini menjadi isu yang cukup beberapa tahun yang lalu. Walaupun sortitnya hanya 0,1%, tetapi ini cukup menjadi isu pada waktu itu. Jadi biasanya pasien-pasien yang kemungkinan bisa terjadi erosi adalah rim aortanya yang tidak ada. Tapi seperti kita ketahui, sebagian besar ISD ini rim aortanya tidak ada. Atau menggunakan device yang besar. ASD besar, kita menggunakan device yang besar, sehingga device tersebut mengakangi aorta. Jadi itu sesuai dengan denyutnya, dia maka akan menekan. Kita lihat di sini, kita ada istilahnya mal alignment septum ISD. Kalau kita ukur dari transporasik yang gambar A ini, antara defek, ini rim aorta, dengan kartu pulmonal ini sejajar, maka itu tidak mal alignment. Tapi, nah, tidak mal alignment, tapi nanti posisi daripada device-nya seperti ini bagus. Tetapi kalau kita lihat bahwa septum, dan di sini rim aorta, dan rim aortanya sebaik sini, berarti rim aorta di sini, ternyata dia tidak sejajar dengan kartu pulmonal, maka di mal alignment. Nah, kalau dipasang, ini berbahaya, nantinya kemungkinan besar akan terjadi erosi. Salah satunya itu. Yang kedua adalah, tadi pakai device yang besar, sehingga erosi pada aorta. Oleh karena itu, harus adanya evaluasi follow-up. Kalau tiba-tiba timbul perikalifusen, kita harus ada curiga, itu adalah erosi daripada ISD tersebut. Ya, karena erosi tadi, keluhannya bisa simptom, hemorinamik kompromis, atau dari EHO. Biasanya dari EHO yang kita lihat. Maaf, waktunya tiga menit lagi. Sudah selesai, terima kasih. Ini adalah tim kami di harapan kita. Ini adalah senior kami, ada Prof. Lili, ada Prof. Danisa, ada Dr. Kofi, Dr. Ana di bawah, dan ini adalah teman-teman semua yang bertimbangku di harapan kita untuk menolong anak-anak atau pasien-pasien dengan penyakit jantung bawah. Terima kasih. Saya hari dengan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.